Halo teman-teman, dengan saya Joy, selamat datang kembali di channel Joy Candy Kali ini kita akan sama-sama membuat frozen mini pizza untuk jajanan anak sekolah Resep ini sangat simple dan dari bahan yang sangat mudah dicari Yuk, sekarang kita buat sama-sama Pertama-tama kita siapkan satu buah sosis Lalu kita potong kecil-kecil seperti ini Kemudian sisihkan terlebih dulu Sekarang kita siapkan kulit lumpia Lalu akan kita bentuk menjadi bulatan yang lebih kecil dengan cetakan seperti ini Terima kasih telah menonton! Dan ini jangan lupa kita tutup menggunakan kain yang lembab ya teman-teman Karena kulit lumpia akan sangat mudah mengering Dan bagi teman-teman yang ingin menjadikannya sebagai ide usaha Bisa kita gunakan mica dengan ukuran 6x6 cm Lalu kita masukkan satu slice kulit lumpia Dan kita oleskan sedikit saus sambal Kemudian kita tambahkan sedikit krim keju Cara membuat krim keju ini bisa kita lihat di video martabak kemarin ya Lalu sekarang kita tambahkan potongan sosis Setelah itu kita letakkan lagi satu slice potongan kulit lumpia di atasnya Lalu kita ulangi langkah yang sama Kemudian kita akan tutup menggunakan header Atau boleh juga gunakan lakban ya Setelah itu langsung kita masukkan ke dalam freezer Dan lakukan kembali langkah yang sama untuk semua potongan kulit lumpia Projen mini pizza ini bisa bertahan hingga satu bulan Jika kita bekukan di dalam freezer Tapi tetap harus kita perhatikan tanggal kadar luar sa dari keju Dan juga sosis ayam yang kita gunakan ya Dan ini akan kita buat frozen mini pizza Yang nantinya akan langsung kita panggang menggunakan teflon Dan karena ini nantinya akan langsung kita panggang Jadi aku letakkan krim keju di bagian atas Tapi jika teman-teman ingin meletakkannya di dalam mica Tidak boleh kita letakkan krim keju di atasnya ya Karena akan saling menempel dan tidak bisa kita pisahkan saat akan kita panggang Kemudian sekarang kita panaskan teflon Dan kita oleskan sedikit minyak di atasnya Lalu kita letakkan frozen mini pizza Dan saat memanggang gunakan api yang paling kecil ya teman-teman Sekarang kita tutup dan kita panggang selama 2 menit Setelah 2 menit sudah boleh kita angkat dan sajikan Nah sekarang frozen mini pizza ala joy candy sudah jadi Jika kita merasa kurang pedas Boleh kita tambahkan saus sambal di atasnya seperti ini ya Dan agar lebih menarik Bisa kita tambahkan stiker pisah Yang kita print di atas kertas Dan kita tempelkan di atas mica seperti ini Jadinya lebih terlihat imut kan teman-teman Untuk suara sah ini enak loh Bahkan ada tambahan kriuk di bagian pinggiran Karena kita menggunakan kulit lumpia Jadi teman-teman harus mencobanya di rumah ya Dan untuk mica ukuran 6 cm Yang kita isi dengan 2 buah frozen mini pizza Bisa kita jual dengan harga 500 rupiah Mohon bantu aku like, share, dan juga subscribe Jika teman-teman suka dengan resep kali ini Karena itu akan sangat membantu aku Untuk semakin bersemangat Dalam membuat video resep lainnya Terima kasih Sampai jumpa teman-teman Sampai jumpa teman-teman Sampai jumpa upon